Bupati Tebo Sukandar menyatakan pemerintah Kabupaten Tebo dalam penggunaan anggaran refocusing berpikir rasional jika harus menghabiskan anggaran 116 miliar yang telah disiapkan. Sukandar justru mengatakan tidak ingin pemerintah disalahkan di kemudian hari. Apalagi sebelumnya Pemkap Bungo sudah mendapatkan sindiran karena 3 pasien COVID di Kabupaten sudah menghabiskan anggaran 8 miliar. Dapat sindiran lah, 3 pasien COVID di Kabupaten Tebo, kalau sudah habis anggaran 8 miliar. 8 miliar untuk apa? Silahkan cek di OPD masing-masing. Kalau 28 miliar yang kita mau habiskan untuk apa? Yang mau kita kerjakan apa? Kami berpikir berdasarkan data fakta, kemudian fenomena yang terjadi di Kabupaten Tebo, baru kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan. Jadi tidak ada alasan untuk menghabiskan dana refocusing itu. Penggunaan anggaran refocusing ada di 4 OPD, pertama rumah sakit, dinkes, BPBD, dan kemudian dinas sosial. Pada RSUD digunakan untuk persiapan isolasi dan persiapan perawatan pasien. Dinas kesehatan untuk antisipasi dan pengadaan alat tipus kesmas. BPBD digunakan untuk mengkoordinir turun ke lapangan, penyemprotan desinfektan termasuk antarjemput pasien, dan di dinas sosial digunakan untuk program jaring pengaman sosial untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Intizam, TV Rejambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!